Intro Seperti terekam dalam video amatir warga Kebakaran hebat menghanguskan kandang ayam milik Budi Santoso 29 tahun yang ada di desa Kasiman, kecamatan Kasiman, Kabupaten Boconkoro pada selasa sore Bangunan yang terbuat dari kayu dan bambu membuat api dengan cepat menyebar ke seluruh bagian kandang Pemadam kebakaran yang tiba di lokasi kejadian langsung berusaha memadamkan sisa api Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian tersebut Namun dua unit bangunan kandang beserta 55 ribu ekor ayam potong broiler hangus terbakar Akibatnya pemilik kandang mengalami kerugian material kurang lebih 3 miliar rupiah Menurut Kepala Damkar Boconkoro Ahmad Gunawan penyebab kebakaran atau sumber api diduga berasal dari konsulating listrik dari kabel yang berada di dalam kandang Kasiman, desa Kasiman yang menimpa tempat usaha peternakan ayam poiler di desa tersebut dan skalanya memang agak tinggi, memang besar Jadi dari kerugian yang ditimbulkan akibat kebakaran itu menyebabkan terbakarnya dua kandang besar Jadi si peternak ini memiliki tiga kandang yang terbakar dua kandang besar Kemudian di dalam kandang itu terdapat peralatan-peralatan seperti diesel dan blower Kemudian ayamnya sendiri sebanyak 55 ribu ekor Dugaan sementara penyebab kebakaran apa? Kalau dugaannya sementara itu karena kegagaran fungsi kulistikan atau konsulating listrik Samsul Alim, CTV, Bojan Goro